nih di kampung susu ya banyak susu eh itu sapinya tuh tapi bukan sapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Desa kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di cerita desa Indonesia satu desa sejuta cerita Selamat datang di channel yang akan mengajak kalian untuk berpetualang menikmati keindahan desa sekaligus bersilaturahmi dengan warga desa di Indonesia hari ini kita akan mulai berpetualang ke kampung susu Gunung Lawu kita akan berangkat dari tusun Wonomulyo yang menjadi desa tertinggi di ujung barat Kabupaten Magetan kita akan mencari cerita dari desa yang dinobatkan sebagai desa penghasil susu di lereng Gunung Lawu bagaimana keseruannya ikuti video ini sampai selesai ya dan jangan lupa untuk mendukung cerita desa Indonesia dengan cara like comment subscribe dan sebarkan video ini di kesanak familia kita mulai perjalanannya dari sini Oke sobat desa terima kasih warga dusun Wonomulyo seperti biasa kita dapat sayuran Zah mau dimasak apa nih di Jogja nih Oh nggak nyampe ya kita masak di tempatnya sobat desa Bu Indah aja ya yuk ini kamu bawa sini apa masukin ya jauh di Ojo dipidak pidak-pidak jangan diinjak kakimu yang diatur terus maksudmu kakiku di atas nih buka-buka ditata di dalam sini nih bisa Zawa jangan aleh deh ayo dibuka tuh sobat desa ini adalah video momen-momen sebelum dia ikut sebelum dia bedres ya apa namanya bedres Oh cuti ya Oh berarti gaji dari aku juga dipotong lho kan cuti kamu eh kita kan juga PNS negeri negeri sayur negeri sayur pegawai negeri sakarpe oke nah masukin sini nih sobat desa kalau mau belanja sayur ke sini jangan lupa wehe mau kulakan masukin sini wuh tikusmu habis disitu udah nih sakitmu udah sebagi saya jadi memori memori kamera ini ini penuh udah penuh saking excitednya kita penjelajahan di sini ini dilipat kalau enggak nanti kena sayur enggak ada ini di bawah sana itu panas ya sobat desa tapi di atas sana itu tuh itu udah mendung lebih cenderung kayak mau hujan terus itu yang itu kamu bawa mana apa yang dibawa Mbok pertanyaannya yang lengkapnya dulu tas tas apa tasmu itu ya di belakang yudah tak boleh ngarep nah kan alai oke kita turun lanjut sobat desa sekarang kita lagi berjalan di dalam pemukiman warga dusun Wonomolio kalau kita lihat secara sekilas itu rumahnya sudah bagus-bagus ya ada yang lantai dua bahkan ada yang lantai tiga tapi tidak semua tapi mayoritas rumahnya sudah bagus tapi kanan kita ini adalah sungai yang lumayan dalam ini warga juga sedang mulai pulang ke rumahnya masing-masing setelah beraktifitas di ladang pertanian selanjutnya kalau kita amati bersama ini ekonomi warga disini sudah termasuk bagus ya rumahnya bagus-bagus terus kendaraan juga disini tuh kirongu kelebon lalar sobat desa udah nah kita lanjutkan lagi ya untuk motor itu disini bagus-bagus juga tapi ada satu motor yang memang khusus untuk digunakan naik ke wilayah pemukiman eh wilayah pemukiman wilayah pertanian terus ya pokoknya baguslah disini ekonominya maju desanya keren dan mayoritas hidup dari sayur-mayur Masya Allah terima kasih warga dosen yang sudah menerima kunjungan kami kita lanjutkan ke desa selanjutnya tetap di cerita desa Indonesia satu desa sejuta cerita kita lanjut selamat menikmati selamat menikmati kita itu sebenarnya sudah lama pengen menjelajahi kawasan Kabupaten Magetan Jawa Timur di lereng Gunung Lawu dan Gunung Pokerang ini tapi lagi-lagi karena jadwal kita itu lumayan tidak bisa diatur jadi kita sulit untuk mengadidakan ke wilayah Jawa Timur dan Alhamdulillah kita sudah bisa sampai disini sekarang tapi juga mengucapkan terima kasih ya Masya Allah Gunung Lawu itu mengucapkan terima kasih kepada ibu indah dan keluarga yang sudah berkenan untuk memberikan rumah singgah bagi kami ya sekaligus memberikan informasi tentang kawasan Magetan nah sebagainya di depan kita ini adalah mobil L300 ternyata ini tuh saya kira tuh mobil pribadi ternyata ini tuh mobil angkutan jadi angkutannya pakai mobil seperti ini nih keren sekali nah di kanan kiri ini banyak sekali buah-buahan kemudian terutama stroberi nanti kita akan coba untuk merasakan sensasi memetik stroberi kita lanjutkan perjalanannya untuk menikmati keindahan alam dari Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur Sobat Desa ini kita dari atas ketinggian Leren Gunung Lawu udah melihat kegerombolan awan yang sangat tebal itu udah mulai mendekati wilayah Tawang Mangu ya semoga kita bisa mendapatkan kabar bagus sebelum mereka datang kesini oke tetap di cerita desa Indonesia karena ada Habib dan Zawa yang akan selalu bercerita tentang kondisi desa di Indonesia lanjut Sobat Desa sekarang kita sedang terbang di dekat Telaga Sarangan yang sangat indah sekali ya di bawah sana itu Masya Allah ini kita ketinggian 184 meter dengan jarah hampir 1 kilo ya dari tempat dia terbang ini latar belakangnya Alhamdulillah kita dapat nih dapat Gunung Lawu Masya Allah ini Telaga Sarangannya keren banget jadi Sobat Desa kalau main kesarangan jangan lupa untuk main kesini nih tuh latar belakangnya tuh Gunung Lawu ya wiii cakep sekali coba kita zoom nah itu dia kawasan pemukimannya terus ini adalah Telaga Sarangannya ya keren sekali ini jarak 1 kilo nih drone terbangnya nah di bawah sini juga banyak sekali ladang pertanian nah di kesempatan selanjutnya kita akan kesana tuh Sobat Desa ke Dusun Luweng kalau gak salah namanya ya ada di belakang sana itu ini Telaga Sarangan hari ini sudah mulai rame ya wih keren banget kita lanjut selamat menikmati nah ini kita sudah terbang di bawah kampung Susu ya Sobat Desa ini lokasinya itu ada di lereng gunung lawu nah kita enggak bisa apa namanya terbang terlalu dekat karena saya menerbangkannya itu ada dari jarak yang cukup jauh sekitar 400 meter jadi sinyalnya juga tertutup sama bukit jadi droni disini sinyalnya agak hilang-hilangannya nanti kita akan kesana karena lokasinya itu tidak jauh dari telaga sarangan telaga sarangan ada di sebelah sini tuh nah disana itu ya Oke sekarang kita akan kembali woni sobat desa nih ya jalan di sekitar telaga sarangan tuh berkelok-kelok jadi sobat desa kalau mau kesini harus hati-hati ya pastikan kondisi kendaraannya fit prima kemudian kemampuan mengemudi juga sangat penting sekali Masya Allah ya Alhamdulillah sekarang kita dapat cuaca yang sangat-sangat cerah Oh ya di sini bagi para penikmat drone harap lebih berhati-hati karena banyak pemancar jadi kadang sinyalnya itu terancam ya tuh ada bis dibawahnya ini tuh sobat desa keren banget lah disini gunung launya ada di atas sana tuh nih keren kan wih Alhamdulillah ya sekarang kita dapat cuaca yang sangat cerah kita akan kembali ke titik terbang ya mana tadi ya tadi ya tadi kita ada di sini nih nah kami ada di bawah sini nih sobat desa kita turun mana ya loh kok enggak ada Oh salah ternyata kita ada di depan nah lurus ke arah depan kita itu menuju ke kawasan telaga sarangan dan tawang kemangu kalau ke arah sebaliknya akan turun ke arah magetan nah dari atas sini kita bisa melihat pemandangan tuh itu kawasan gunung mongkrang ya besok kita juga akan menjelajahi kawasan desa di sana kemudian di sini kita udah nampak ya desa-desa yang berjajar dengan rapi sekali ini kita jadi semakin nggak sabar untuk menjelajahi kawasan desa-desa itu ya keren banget kemudian di bawah sini nih nih ini ini ada Telaga Telaga Wahyu namanya Nah itu matahari lagi mulai naik kemudian gunung launya itu ada di samping kiri kita ini nih tapi ketutupan sama salah satu bukit ini dia penampakannya Zahwa nih Nah ngomong-ngomong ini adalah video sebelum Zahwa nanti cuti ya Zahwa ya cuti karena cuti karena dia sudah mulai masuk ke usia 8 bulan jadi setelah ini Zahwa nggak akan ikut sampai dia lahiran sobat desa ini tuh ini itu ya ini ini kita masih di lereng gunung lau pemandangannya bagus banget sekarang kita akan mengajak sobat desa untuk menuju ke desa susu nah kita belok kanan disini ya kita naik dari bawah kampung susu ini itu katanya-katanya dari informasi yang kami dapatkan itu dikenal sebagai penghasil susu perah tapi nama aslinya kita belum tahu makanya kita datang sini selagi cuacanya masih cerah Wah Masya Allah ini suhu disini lumayan sejuk ya bukan lumayan tapi sejuk banget nah ini petani lagi berangkat gunung launya masih kelihatan sobat desa sekarang kita akan menerbangkan drone ini dari bawah dulu ya dari bawah tusun kita harusnya tadi depan kanan oh itu kanan harusnya salah mau nggak Pak ya Pak ya Pak ya kita ke kanan wih para petani udah mulai bersiap untuk menuju ke ladang ini nah sobat desa kita sudah sampai di kampung susu hari ini kita akan menerbangkan drone ya kita akan melihat keindahan alam yang ada di kawasan ini yuk Bismillahirrohmanirrohim tadi sampai sini tapi jauh haus mirsa cukup cukup kan nah bismillahirrohmanirrohim itu dia kampungnya ya dengan latar belakang gunung sumbeng gunung lawu yang sangat indah sekali ya ini di bawah sini aktivitas warga lagi dimulai ya tuada yang lagi sibuk nanem dan ngurusin tanemannya tuh nih kita kasih lihat nih tuh ya kan tuh sekarang kita mau nyoba naik dulu ya ke atas dusun ini Masya Allah cuacanya mendukung sekali ya kampung ini tuh berada di kejamatan Pelawasan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur di leren gunung lawu kondisi rumah dan pemukimannya Masya Allah ini megah-megah banget bisa dipastikan bahwa warga disini sejahtera ya dari ekonomi baik dari susunya ataupun dari ini ya pertaniannya disini ada masjid tuh masjidnya juga bagus banget di atas sana itu sudah udah hutan lindung ya kayaknya ya Oke coba kita naik ke dusun ini dulu ya Oh iya itu udah hutan lindung sobat desa nah ini gunung launya kalau kita balik kanan balik kanan tuh wah ini backlight ya ini kita seperti di atas awan tuh awannya di depan kita terus lahan pertanyaannya ada di bawah sini nih wah ini sih bener di atas awan ini bener-bener di atas awan wah awan kabut sudah mulai mendekat sepertinya kita harus buru-buru nih ngambil gambar Oke sobat desa kami lanjutkan dulu nih di kampung susu ya banyak susu ih itu sapinya tuh tapi itu bukan sapi perah tapi tapi bukan iya Zah itu bukan sapi susu tapi sapi biasa sapi daging Zahwa kan nggak semua sapi dimakan daging tapi susu itu keluar nggak dari sapi keluar lah itu keluar berarti itu susu sapi juga bisa nggak tahu Oh kan kalau susu sapi kalau ya susu sapi yang dikonstruksi manusia itu yang warnanya putih hitam kalau yang kayak gitu sapi daging dia keluar susu tapi itu untuk anaknya doang kalau kamu doyan juga boleh minum susu kayak gitu ya semua jenis susu yang tahu rasanya sama nggak semua dita siapa tahu dulu kerja di susu jadi tahu maksudnya kerja di susu itu apa ini kawasan magetan telaga sarangan ya tuh telaga sarangannya sudah mulai di dekati sama awan kabut yang sangat tebal banget tapi pemandangannya bagus banget disini sobat desa tuh itu telaga sarangannya terus ini ada awan yang mulai mendekat coba kita geser ke kiri ya nih wih Masya Allah ini droni terbang di atas kabut nih sobat desa sekali kita coba mendekati kabut ya ini pemandangan yang langka nih tuh ya kan kabutnya ini udah mau menyelimuti kawasan telaga sarangan ini droni terbang bersama kabut sih keren banget beginilah kondisinya jalan sekitar Lereng Gunung Lawu ketika kabut sudah menyelimuti wilayah Lereng Gunung Lawu seketika semua yang cerah menjadi tertutup kabut matahari tidak bisa menginari lagi ya beginilah kondisinya kalau kita itu berpetualang di pegunungan sebaiknya kalau mau menikmati pemandangan itu jam 6 udah di lokasi jadi kalau dari peminapan atau dari hotel itu subuh kalau bisa harus sudah mulai berjalan biar kita di lokasi itu bisa dapat pemandangan bagus ini pun tadi pemandangannya itu hanya dari jam berapa Indonesia dari setengah 6 sampai jam 7 ini ya tengah lah ya jam 7 lah jam 7 itu kabut sudah mendekat dan sekarang lihat tertutup semuanya ya kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke desa-desa unik lainnya di Kabupaten Manggetan kita lanjut selamat menikmati